Pemirsa 68 pengunjung terjebak di Pulau Angso 2, Pariaman, Sumatera Barat tidak bisa balik ke Pantai Gandoria akibat amukan badai. Tim Sar masih menunggu cuaca kembali membaik untuk mengevakuasi pengunjung ke daratan. Amukan badai yang melanda pesisir barat Pulau Sumatera ini membuat 68 pengunjung terjebak di Pulau Angso 2 tidak bisa kembali ke Pantai Gandoria, Pariaman. Hingga selasa siang, badai yang cukup kencang masih belum meredak. Untuk mengevakuasi puluhan pengunjung, Tim Sar terpaksa harus menunggu cuaca kembali membaik. Pengelola kapal wisata tidak berani melaut atau menyeberang ke Pulau Angso 2 akibat angin yang bertiup kencang dan ombak tinggi. Para pengunjung berangkat ke pulau tersebut pada selasa pagi. Jadi penjualan dikit ditutup. Jadi untuk keberangkatan dari Pulau ke TNI itu dihentikan dulu. Sekarang sudah pasti namanya sudah bukan dikurung, namanya di stop untuk belayar ke kapi. Jadi kalau cuacanya bagus, nanti kita kembalikan pulang. Kalau untuk sekarang belayar itu risikonya sangat luar biasa. Ada berapa banyak pengunjung bang? Lebih kurang dari 60-an. Masih berada di Pulau dia bang? Iya, masih. Selain pengunjung yang terkurung, pedagang di kawasan pantai Gandoriah juga terpaksa menutup usahanya. Dari Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews, Melaporkan.